Selamat malam Pemirsa, Anda menonton Headline News pukul 23 waktu Insya Barat. Mantan Menko Maritim, Rizal Amli tutup usia di rumah sakit Cipto, Bangun Kusumo, Jakarta, dikarenakan sakit. Dan rencananya jenazah akan dibawa ke kediamannya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tergabung dengan jurnalis Metro TV, Ameliana Rasoma. Selamat malam Amel. Kapan rencananya jenazah Rizal Amli akan dibawa ke kediamannya? Selamat malam, Sandi. Rencananya memang jenazah dari Rizal Amli akan dibawa ke rumah duka sekitar pukul 2 di hari waktu Indonesia Bagian Barat dari Rumah Sakit Cipto, Bangun Kusumo. Tentunya akan dikembalikan ke Mampang ya. Jadi memang pada saat ini kami sudah di rumah duka dan memang kami tadi mendapatkan informasi dari staff yang merupakan asisten dari almarhum Rizal Amli, yaitu Triwibowo, bahwa memang Rizal Amli ini dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat dikarenakan sakit kanker pankreas stadium 4 yang dideritanya. Tadi kami mendapatkan informasi lebih lanjut dari Triwibowo bahwa memang Rizal Amli sudah difonis menderita kanker pankreas stadium 4 ini pada November 2023 lalu. Sebelumnya memang almarhum tidak mengetahui bahwa ia menderita penyakit karena memang tidak merasakan gejala apapun. Hingga pada akhirnya ketika sudah merasakan ada yang salah dengan kondisi fisiknya dan juga melakukan pemeriksaan langsung ke Rumah Sakit Cipto, Bangun Kusumo, dan diketahui bahwa ia langsung difonis untuk mendapatkan stadium 4 dari kanker pankreas ini. Hingga akhirnya sejak November lalu Rizal Amli sudah langsung melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto, Bangun Kusumo, hingga pada hari ini yang dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat dengan penyakit yang dideritanya tersebut. Dan hingga saat ini memang kami masih menunggu kedatangan dari jenazah yang rencananya akan dipulangkan. Tadi sudah ada banyak sekali kerabat dan juga tetangga yang hadir di sini, seperti yang dapat Anda lihat pada saat ini, Sandi. Dan memang tadi rencananya sudah dikonfirmasi oleh Triwibowo bahwa memang jenazah sudah direncanakan akan dipulangkan pada pukul 2 dini hari. Namun memang kami nanti masih akan melihat lebih lanjut pukul berapa memang nantinya jenazah akan dipulangkan. Karena memang masih mengurus bagian administrasi dan juga perlengkapan yang masih harus dipenuhi di Rumah Sakit Cipto, Bangun Kusumo. Demikian, Sandi. Baik, terima kasih Amelia Narasoma atas laporan Anda langsung dari Rumah Duka Rizal Amli di Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Amel. Dan demikian, Pemirsa Headline News untuk saat ini. Headline News selanjutnya akan hadir satu jam berdatang. Sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.